Intro Ya, telah sabar bagi ini seperti biasa adalah waktu di mana kita sama-sama ngerti bahwa Saatnya kita untuk berbagi kebaikan sama teman-teman di sekitar kita, sama saudara kita, tetangga kita, atau orang terdekat kita Tapi jangan lupa juga untuk berbagi Injil pada mereka semua Karena ini adalah waktunya untuk mereka semua juga bisa mendengar keselamatan sama seperti apa yang sudah kita terima tentunya ya teman-teman ya Dan pada sore hari ini, saya ditemenin, nggak saya semua nggak sendirian Pastinya ada orang yang mengaku selama ini jadi teman Pastor Ren, namanya Peter Criss Halo Mas Criss, apa kabar? Yes, kabar baik seperti biasa mendung dan agak-agak mau hujan, seperti hatiku yang sedang kacau Ya, dia pasti kalau lagi kayak ini tempat umum berarti ya, karena dia pakai masker Bagus, jaga kesehatan terus ya, jaga jarak, jangan lupa Sepi, 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 nggak ada siapa-siapa Terus juga ada Pastor Randy, halo Pastor Randy, apa kabar Pastor Randy? Halo Bang Jo, kabar baik, puji Tuhan Shalom, shalom Shalom, shalom Shalom ya kayak di gereja ya, kita langsung ya Oh iya dong Dan juga ada Pastor L, Regu Elewi, apa kabar? Hai, baik, semua aman, sentosa, luar biasa, yes, 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 ya, oke Dan yang pasti untuk hari ini ada narasumber tambahan kita, tamu kita ya Yaitu Andre Tunggal Halo, 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 halo semua Tadi, gue sebelum diinfokan, katanya gue figurannya itu jadi pohon Tapi gue nggak di-briefing gitu, gue jadi pohonnya pohon apa, gue dari tadi browsing, nggak tau Oh udah pasti pohon arah lah Oh pohon arah, gue dikutuk sama Yesus nanti Pohon anggur dong Bang Jo, berbuah lembar Pohon anggur ya, pohon anggur ya, pohon anggur Nyuain, nyuain Aduh ngeri nih, nyuain Aku pura-pura bego aja Pura-pura bego Oke, dan seperti biasa sebelum kita mulai acara ini Kita ada berapa informasi yang saya mau bagikan buat teman-teman semua Berdoakan pasti saya percaya udah semua berdoa lah hari ini Biasanya kalau acara-acara dulu kita mulai, mari kita berdoa Berdoa dengan percaya masing-masing Ada berapa informasi yang saya mau bagikan buat teman-teman semua Kita semua pastinya tetap terus mau ngajak kalian semua Untuk kita sama-sama berbagi Karena selesai berbagi ini Ngita-ngita semua untuk Barang-barang nyebarin Injil sampai ke Pulau Indonesia Dan PJR TV menolakkan hal itu Oleh karena itu teman-teman Yuk, sama-sama kita berdoa dengan tangan Jadi bagian dari PJR TV untuk berdonasi Karena setiap donasi, saudara akan kami gunakan Untuk penyebaran penelayanan PJR TV Di satelit-satelit yang menjangkau acara-acara Sampai di area-area sampai terpensi di Indonesia Itu penting banget ya Jangan sampai kita hanya nonton aja Tapi yang berbagian yuk, sama-sama Donasinya bisa kamu salurin ke BCA 5055-182121 Atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia Lalu ada juga infonya yang berikutnya adalah Teman-teman bisa saksikan PJR TV ini Dengan dua cara Di Transvision di channel 778 Dan juga di website kita Atau di website streaming Di PJR.TV Ini adalah dua cara kamu bisa saksikan PJR TV selama ini Tapi kalau kamu juga selama nonton acara ini Atau juga selama kamu lihat PJR TV penayangannya Kamu punya beban doa Punya hal yang kamu ingin tanyakan mungkin ya Silahkan Bisa di-save nomernya di 0813-8700-7055 Nomor ini adalah nomor WhatsApp yang bisa dipakai Untuk kamu bisa ngobrol sama tim respon PJR TV Yang akan membantu kamu Dan juga menjawab setiap tanyaan-tanyaan kamu tentunya Silahkan hubungi WhatsApp PJR TV untuk setiap orang doa Kalau yang tertutupin saran Dan buat kamu juga Saat ini PJR TV juga sudah ada di online store Online shop PJR TV yang terdapat di Shopee atau Tokopedia Di mana kamu bisa dapati masyarakat PJR TV Baik di Shopee ataupun Tokopedia Tapi khusus untuk menyambut Desember ini Kalau kamu mampir ke Tokopedia-nya PJR TV Saat ini PJR TV ada sebuah special over Nah yaitu PJR TV sale PJR TV sale 2020 yang hanya kamu dapetin Kalau kamu dapet mampir di Tokopedia PJR TV Di sana kamu akan punya kesempatan untuk dapetin dua paket Paket pertama adalah Rp995.000 Untuk kamu bisa beli untuk menyambut Natal Setelah kaligus juga ketika kamu membelinya Berarti kamu juga sedang menjadi bagian dari PJR TV Untuk donasi juga pastinya ya Agar PJR TV bisa terus tayang Menayangkan kabar baik itu Paket pertama ini ada kaos Ada tote bag Lalu juga ada masker Yang kamu bisa dapetin dengan harga hanya Rp195.000 saja Atau kamu juga bisa mendapatkan di paket yang kedua Di paket yang kedua ini kamu bisa dapetin satu flash disk Satu USB penayangan materi dari pengajaran Ataupun ini adalah materi dari Bapak Pendeta Estrasoru Hanya Rp395.000 Kamu bisa pilih Dan kamu akan juga mendapatkan kaos dari PJR TV Oke Itu dulu untuk informasi di awal Nanti ada banyak informasi lagi yang saya bagikan Kita membuka acaranya dulu Selamat datang selesai berbagi teman-teman Dan buat kamu semua yang nonton di Facebook saat ini Secara live Hari ini kita mau ngebahas tentang Tuhan versus sains Tuhan melawan versus ilmu pengetahuan Karena seringkali ini jadi kontroversi Ada orang bilang bahwa Bukankah kita percaya bahwa Tuhan itu menciptakan segalanya Bahwa segala hal itu Tuhan yang ciptain Bahkan apa yang kita lihat Apa yang kita syukuri selama ini adalah bukti keadaan Tuhan Tapi setelah sisi lain Orang banyak bilang bahwa Justru itu semua bisa dijelaskan Dengan ilmu pengetahuan Kenapa juga kita mesti membahas hal itu Kalau itu semua bisa dijelaskan dengan hal nyata Nah ini coba kita bahas dulu ya Dasarnya dulu ya Sebelum kita ngobrol lebih lanjut Nah mungkin saya gak akan nanya Kau Rendy dulu Tenang aja Rendy Ini udah tegang banget Saya gak akan nanyain batu lagi Oke Gue mau nanya tentang L dulu deh L Boleh L ya Oh boleh Tentang kontroversi ini apa sih yang lu pernah temuin Mungkin pernah lu temuin di kehidupan lu Atau di pelayanan lu Atau mungkin lu pernah baca satu buku Mungkin tentang gas atau sains ini sendiri Yes yes Nah jadi teman-teman Bagi siapapun liat PGR TV ini Kalian perlu ngerti bahwa saya bukan dari kalangan orang Percaya bahwa sains dan kekristna nabrak Kenapa? Karena ada empat hal yang saya mau share Nomor satu bahwa Ilmu pengetahuan modern Justru dimulai Distarted by anak-anak Tuhan Jadi bahkan ilmu Ilmu pertama itu justru banyak anak-anak Tuhan Nicholas Copernicus Galileo Galilei Dan bahkan Walaupun banyak pertentangan Dalam gereja Tidak mengubah kenyataan Bahwa justru kekaguman mereka akan Tuhan Kekaguman mereka akan ciptaan Tuhan Itu yang membuat mereka mulai berpikir Gimana ya ini bisa begini Gimana bisa begini Bahkan Louis Pasteur itu Louis Pasteur Albert Schweitzer Kalau saya mau sebut Orang-orang yang sudah berjasa dalam ilmu pengetahuan Itu majority Itu Christian Jadi Bagi saya Bahkan sampai dulu pun Orang banyak ilmuwan kok yang Apa namanya Yang justru karena mereka Segitu devoutnya Bahkan beberapa ilmuwan dulu juga seorang teolog Zaman dulu Nah yang kedua Bahwa Ini Ini fakta yang gue cukup kaget sih Tapi Banyak saintis Banyak ilmuwan sekarang pun Itu banyak anak Tuhan Banyak orang Kristen Dan bahkan Kau pun bukan orang Kristen Banyak orang beragama lah Kalau mau disebut tuh Itu tuh banyak sekali Maksudnya kayak Mungkin ada beberapa catatan-catatan Yang gue sempat cek Ada yang orang chemistry Yang Justru kita tuh gak tau namanya Kita gak tau namanya Sebenernya datanya ada Tapi karena mereka gak terkenal Mungkin di Indonesia Sehingga kita Jadi kesannya kok Oh ilmuwan tuh semua ateisme Padahal in fact it's not Gak juga Nah yang ketiga Ilmu pengetahuan Dan Religion Atau agama Menjelaskan dua hal yang sangat berbeda Satu gue pelajarin bahwa Seorang Sains Ilmu pengetahuan tuh menjelaskan How Gimana itu bisa terjadi Gimana detailnya Bentuk bumi sebesar apa Jaraknya sebesar apa Mereka menjelaskan how Mereka menjelaskan what Tapi kalau Tuhan Tapi kalau misalnya Mereka tidak bisa menjelaskan Dari mana itu terjadi Jadi Gue pernah kenal Satu ilmuwan Dia dulu tinggal di Singapura Dan ada seorang Bertanya sama dia Dia cerita Kok Kan Tuhan tuh gini-gini Dunia kan bisa gini Stephen Hawking Jelasin gini-gini Tapi Si orang ini Yang teman gue Dengan lantang Dia bilang gini Stephen Hawking Bisa jelasin bagaimana Bumi terjadi Bisa jelasin bagaimana Alam semesta terjadi Tapi dia tidak bisa jelasin The originatornya Dia tidak bisa menjelaskan Bagaimana itu terjadi Bagaimana itu bisa Sparks Ketrigger Jadi gue percaya bahwa Ini dua adalah hal Sangat berbeda Bahwa Christianan Sebenarnya lebih banyak Menjawab tentang Why The purpose of life Siapa Siapa yang menciptakan Tujuannya apa Lebih dibanding detail-detail Dari Sebuah kitab itu sendiri Bagaimana penciptaan itu sendiri Dan keempat Jujur bahwa ilmu pengetahuan Belum bisa jawab semua Karena ilmu pengetahuan Juga terus berkembang Dan juga memang Beberapa Kalau dari yang saya pelajari Bahwa banyak penafsiran-penafsiran Akita pun Yang memang juga Itu yang tabrakan Yang Ada penafsiran yang Memang Ya Bertabrakan Tapi saya juga ketemu Orang-orang yang bilang Bahwa enggak Itu enggak tabrakan kok Jadi Statement bahwa Science Dan religion Science and God Itu contradict Bagi saya Saya enggak I disagree Karena saya udah liat Banyak orang bisa memegang imannya Dan satu sisi Mereka sangat They are the most brilliant people In the world So Asal kamu bisa ngeliat Dengan lebih detail Asal kamu bisa punya pikiran Lebih luas Saya rasa Itu Enggak akan nabrak Itu sih Oke 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 Nah ini baru nih Dari Pastor L Udah jelasin Sekarang ngomong ke Pastor Randy baru Jadi gue udah Sisa-sisanya aja ya Tinggal nabain ya Enggak Enggak sisa kok Ya Randy Ini ada pertanyaan Yang kita bahas Yang pertama Kak kenapa sih Seringkali Ilmu pengetahuan itu Dianggap Kontradiksi dengan Kepadaan Allah Sampai Ada teori-teori Ilmu alam semesta Dan Evolusi Yang seperti Nyatakan Allah itu Enggak ada Apakah ini berarti Allah gagal Karena menciptakan Manusia yang Dengan sangat hebat Mampu meyakinkan Banyak orang Akan ketidakadanya Tuhan Gue rasa sih Tuhan sendiri Ketika memandang Pengetahuan Bukan sesuatu yang Dianggap Salah ya Misalnya orang harus Dia punya Kecerdasan Dia mulai berpikir Mengenai Alam semesta ini Lalu bagaimana Segala sesuatu Bisa terjadi Aku rasa Itu bukan Sesuatu yang salah Bahkan kan Firman Tuhan bilang Bahwa Takut akan Tuhan Itu adalah Permulaan pengetahuan Jadi Yang pertama Kita tahu Dasarnya dulu Yaitu Takut akan Tuhan Bahwa Tuhan itu ada Tuhan itu baik Dan menciptakan Segala sesuatunya Dengan maksud Dan tujuan yang baik Pula Disitu kita jadiin Dasar Barulah Pengetahuan itu Kita bangun Di atasnya Kayak gitu loh Jadi Kalau menurut aku Bukan sesuatu Yang kontradik Dan harus Ditabrakin Dan Aku juga temukan Bahwa memang Banyak Penemu-penemu Kristen Seperti yang El tadi bilang Adalah Seorang saintis Yang juga adalah Orang percaya Dan satu yang aku catat Cukup menarik itu Namanya George Lemeiter 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 atau Lemeiter Bacanya Gue kurang tahu lah ya Nah ini ternyata Bukan cuma Sekedar ilmuwan Asal Belgia Tapi dia itu Seorang pastor Dia seorang Pastor katolik Dan ketika Bicara soal Big Bang Big Bang teori Yang selama ini Pastikan Dipakai Atau Diambil Dilebeli Oleh orang-orang Yang Mengaku dirinya Ateis Itu sebagai Proses penciptaan Alam semesta Tapi ternyata Asal-muasal teori ini Munculnya dari Seorang pastor Seorang Katolik Dan dia sebut Itu namanya Primeval Atom Yang bertabrakan Sehingga Terjadilah itu Awal mula penciptaan Segala sesuatunya Dan Dia bisa tetap Dia percaya Big Bang Dia Membuat Satu teori Tentak Big Bang Tapi dia bisa tetap Percaya akan Keberadaan Tuhan Kayak gitu loh Jadi gak Selalu Oh Kalau yang orangnya Scientist Pemikirannya Udah pasti Ateis Udah pasti gak percaya Tuhan Belum tentu Dia bisa Tetap percaya Bahwa Tuhan itu ada Kayak gitu loh Dan Seperti yang tadi El sempat bilang Bahwa Memang Scientist itu Lebih jelasin Tentang How-nya How Bagaimana Bumi ini Bisa ada Alam semesta ini Bisa terjadi Sedangkan Faith Atau Iman Itu bicara tentang Why-nya Yang perlu kita tahu adalah Kenapa Tuhan Ciptain alam semesta Apa yang menjadi Maksud dan Tujuan Tuhan Untuk menciptakan Segala sesuatunya So buat Aku sih Kita gak perlu Mengkontradiksikan Itu ya Toh Kalaupun Memang ada Pemikiran-pemikiran Seperti itu Dari kalangan Orang-orang Yang katanya Scientist Ya Setiap orang Bebas sih Berteori Setiap orang Bebas untuk Memberikan Pendapat Ya let's say Misalkan Evolusi Evolusi Itu pun Masih Teori kan Belum-belum Dibuktikan Cuma Kalau buat Aku sendiri Biar dia Dan keluarganya Yang berasal Dari Monyet Kalau aku Dari Tuhan Jadi Balik lagi Kita gak bisa Memandang Science Itu sebagai Sesuatu yang Salah Atau sesat Cuma Kita harus Melihatnya Dari terang Kebenaran Firman Yaitu Bahwa Tuhan Itu harus Jadi dasar Dari segala Sesuatu Takut akan Tuhan Itu adalah Awal mula Dari Pengetahuan Gue gak tau Ini menjawab Pertanyaan gak Gue dari tadi Menjelasin Apa ya Pertanyaannya Apa Gue jawab 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 Soalnya gue siapin Jawabannya itu Bang Sengaja lu taruh Di awal Aku mau nanya Ko Andri Gini Ko Emang sih Kalau dipikir-pikir Orang-orang hebat Yang jetusin Teori evolusi Terus juga tadi Big Bang teori Kok bisa Sehebat itu Membuat banyak orang Jadi percaya Sama teori itu Dan memang gak bisa dipungkirin kan Pertanyaan seperti kayak gini kan muncul Bahwa Tuhan Tampaknya gak mampu Untuk ngehandle Ciptaannya sendiri Nah gimana Kalau menurut kalian Sendiri Tuhan gak mampu Untuk ngehandle Ciptaannya Atau mungkin Ciptaannya sendiri Yang gak mampu Untuk membayangi Tuhan gitu Membayangkan Tentang Tuhan Itu Itu Sedua hal Yang Yang sebenarnya Menjadi isu Kalau misalnya Pertanyaannya adalah Kok kayaknya Tuhan Gak bisa ngehandle Ciptaannya Dimana ciptaannya Menciptakan teknologi Dan sebagainya Yang just Yang kelihatannya tuh Udah jauh melebihi Tuhan Dan sebagainya Pernyataan itu sendiri Gak saintifik Gitu Artinya Pernyataan itu sendiri Gak rasional Kenapa gak rasional Kalau misalnya Kita Mencoba untuk Istilahnya Gini loh Tuhan Apa sih definisi Tuhan Definisi dari Tuhan itu sendiri Adalah Katakanlah Sebuah entitas Sebuah keberadaan Yang sifatnya tuh Supra Rasional Itu definisi Tuhan Kalau misalnya Kita mendefinisikan Tuhan Sebagai sesuatu yang Tidak Supra Tidak Supra Rasional Artinya rasional Maka kita gagal Di dalam Memberikan definisi itu sendiri Sorry Gue pakai bahasa ini Semoga bisa dipahami Maksudnya gini Kita ambil konsensus Bersama dulu Pemahaman bersama Tuhan Apa itu Tuhan Tuhan itu Rasional Atau Supra Rasional Kalau rasional Berarti Tuhan Dibatasi sama Rasio Kalau dia dibatasi Sama rasio Berarti dia bukan Tuhan Sudah gitu aja Tapi kalau sifatnya Namanya Tuhan Berarti kan dia Supra rasional Jadi dia di atas Atau melampaui rasio Nah kalau dia Melampaui rasio Maka pertanyaan Yang mengatakan Atau pernyataan Yang mengatakan Teknologi sudah Jauh melebihi Tuhan Apakah ada yang Bisa melebihi Tuhan Yang mana Tuhan itu sendiri Tidak mampu Terlampaui Sehingga Pernyataan itu sendiri Salah Ini kalau kita Ngomong berdasarkan Filosofikalnya Nah tetapi gini Perlu diakui Ada beberapa Di antara teman-teman Yang mungkin berpikir Bahwa oh teknologi Sudah jauh melampaui Bahkan bisa dikatakan Katakanlah Cloning Begitu ya Cloning itu Sudah bisa Dikiptakan kok Gitu kan ya Terus Tidak butuh Tuhan kok Untuk membuat Istilahnya Bayi tabung Begitu kan ya Kalau Gua duga nih ya Pertanyaan Pernyataan-pernyataan itu Dari situ Atau teknologi-teknologi Yang sepertinya Dulunya tidak bisa Dijelaskan Terus kita bilang Oh itu dari Tuhan Nah kita Kita harus melihat itu Secara seimbang Artinya gini Kalaupun orang Bahkan ya Kalaupun nanti Bisa cloning manusia Itu toh tidak Membuktikan bahwa Tuhan tidak ada Itu toh tidak Membuktikan bahwa Tuhan tidak maha kuasa Serius Apa hubungannya Antara Cloning manusia Dengan Tuhan Tidak maha kuasa Itu tidak ada Relasinya sama sekali Gitu kan Ada orang bilang Oh gue bisa menjelaskan Dengan ilmu pengetahuan Segala-segala Yakin lu Gitu loh Ilmu pengetahuan pun Iman Teman-teman Boleh-boleh Berikan input Gue berani bilang Ilmu pengetahuan pun Iman Kenapa gue berani Bilang begitu Gini Gue pengen Gue khawatir ya Gue khawatir Banyak diantara Teman-teman yang menonton ini Berpikir bahwa Iman itu adalah Seperti misalnya Ibrani pasal 11 Ibrani pasal 11 Mengatakan kan Iman adalah dasar dari Segala sesuatu yang Kita harapkan Dan bukti dari segala sesuatu yang Tidak kita lihat Kan gitu kan ya Sehingga Dari definisi iman itu Kita langsung berpikir Iman itu apa Iman itu adalah Sebuah kepercayaan Yang tidak berdasar Sebuah kepercayaan Yang tidak punya bukti Karena kan katanya Ibrani itu Iman adalah sesuatu yang Tidak kita lihat Bukti dari sesuatu yang Kita Kita Saya khawatir Saya khawatir Bro gitu ya Gue mau bilang sama teman-teman Yang berpikir begitu Kita coba pikir ulang Begitu loh Masalahnya adalah Dunia kita sekarang ini Membuat iman itu Seakan-akan kayak Sebuah kepercayaan Tentang Tuhan Yang tidak punya bukti Kalau misalnya pakai Kamus Miriam Webster Kamus Miriam Webster Itu bilangnya begini What is faith? Faith is firm belief In something For which there is no proof Itu Miriam Webster loh Bahkan Kamus American Heritage Mengatakan Iman itu adalah A belief That doesn't rest on logical Or material evidence Jadi Gini Gue pengen ajak teman-teman Melihat bahwa Dunia kita itu Membuat seakan-akan Iman itu Kopong Iman itu kosong Tidak ada dasarnya Gitu loh Iman itu seakan-akan Bertentangan dengan rasio Sedangkan sains Yang katanya itu Sangat rasio banget Rasional banget Jadi Secara populer nih Orang bilang Iman itu adalah Perasaan emosional Gitu Kalau misalnya Lu masuk ke gereja Terus kemudian Denger lagu kan Di saatku Tak berdaya Gitu ya Kuasamu yang sempurna Bulu kudu Gua berdiri Gitu loh Wah gua beriman Gua beriman Gitu Menurut gua itu Bukan iman Iman bukan itu Kalau misalnya Kita berpikir Iman itu hanya Sekadar Sebuah perasaan Yang gak bisa Dijelaskan Gitu ya Sungguh besar Pengorbananmu Bagiku Merinding gua Kita mendikotomikan Iman Sedangkan Di satu sisi Orang bilang bahwa Sains itu adalah Sebuah Apa namanya Sebuah Sesuatu yang rasional Sesuatu berdasarkan Evidence Gue mau bilang Sains itu sendiri Adalah sebuah Belief Bahwa Segala sesuatu Didasarkan pada Eksperimental Evidence Bukti Eksperimental Iya kan Itu sains Pada kenyataannya Kata seorang Ilmuwan Namanya Peter Davis Dia ini adalah Seorang Profesor Di Kalau gak salah Di Harvard Atau Di Amerika Dia bilang bahwa Di dalam Ilmu pengetahuan Kita tuh Berulang-ulang Dikasih tahu Bahwa Sesuatu yang bisa Dipercaya Itu Didasarkan Atas Percobaan Hipotesis Hipotesis Yang kemudian Diuji 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 Begitu kan ya Kan itu katanya Metode ilmiah Hipotesis Diuji Diuji Akhirnya jadi Hukum Atau law Kan begitu Sedangkan Agama itu Selalu dikatakan Berdasarkan Atas kepercayaan Tanpa dasar Yang mana Peter Davis Bilang begini The problem Is Dari problem Dari pemisahan Itu adalah Sains itu sendiri Adalah sistem Kepercayaan Bahwa Gue percaya Sesuatu itu benar Kalau didasarkan Atas Bukti Eksperimen Itu sains Jadi Sebenarnya Clearly Ada banyak hal Yang sains Gak bisa jelasin Gue kasih contoh Cinta Sains bisa jelasin gak Cinta itu apa Sains hanya bisa menjelaskan Bahwa cinta itu adalah Reaksi hormon Di dalam otak kita Hormon Endorfin Hormon Ini Oksitosin Berkumpul 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 Berreaksi Akhirnya membuat perasaan senang Itu sains Masalahnya adalah Apakah cinta itu Berbicara hanya sekadar hormon Itu namanya Materialistik Filsafat materialistik Itu yang mendasari Orang bilang Sains itu Logis Masalahnya Logis itu Tidak selalu berdasarkan Bukti Sains Itu masalahnya Mungkin sampai situ dulu Gue khawatir Terlalu banyak Gue jelasinnya Nanti pada pusing lagi Terima kasih Tapi udah Hampir webinar Tadi kita Tidak Terima kasih Ya menarik sih Sebetulnya Apa yang tadi Ngomongin Cuman Aku coba lari dulu Ke Peter Chris Ini tadi kan Kita ngomongin Tentang Teori penciptaan Nah Gimana Kalau kita bawa Ini ke akhir jaman Nah ini ada pertanyaan Ada pertanyaan Sejarah ilmu kedokteran Itu bermula dari Anugrah Kesembuhan Allah Atas Maksud Israel Pada jaman Musa Makanya muncul simbol ular Simbol ular Terus juga tongkat Sebagai lama kedokteran Tapi anehnya Ilmu kedokteran sekarang Dianggap sebagai Pintu masuk Dari akhir jaman Nah Jadi gimana nih Maksudnya Apalagi muncul isu Dan kehebohan Maksudnya 66 lah Lalu vaksin COVID-19 Dan banyak lagi Apa ini berarti Ada pergeseran nilai Atau gimana Menurut lo Mas Chris Di-unmute Unmute Apa yang tadi Misal tadi kan dikatakan Bahwa Sain itu kan karena Percobaan-percobaan Dikuti kan situ Aku pikir Yesus juga Melakukan Ada mengalami Percobaan-percobaan Tiga kali Jadi ya Ada sainsnya Di sana Yang kedua Yang kedua Saya mau Dengan sains Dan Tuhan ini Kalau Kita ya Itu berdampingan Ketristian berdampingan Tadi Pastor Ren Mengatakan Atau sama Pastor Laguel Tadi juga mengatakan Ada banyak Sopos-opos Kristen Sains Seorang ilmuwan Dan juga Tidak Tidak Cek-cek gitu kan Tidak Kaleng-kaleng Bahkan mereka Banyak yang Peraih Nobel So Bagi saya Sama seperti Kita percaya Kepada saksi-saksi Yang Menjadi saksi Kristus Yesus Kita juga Percaya Kepada Para ilmuwan Ini Para Sains ini Mereka Para Apa namanya Orang-orang Hebat ini Yang masih Mereka pintar Pandai Tapi mereka Tetap percaya Kepada Tuhan Jadi Apalah Saya Apalah Kita Semua Brothers and Sisters Yang Ilmu Ilmu Tentang DNM Tentang Biochemistry Tidak Melebihi Orang-orang Tersebut Apalagi Tidak Seperti Newton Kepler Dan teman-teman Jadi Berasa Jauh Dari kita Mengatakan Bahwa Sains Dan Sains Dan Tuhan Itu saling Ketentangan Itu saja Kalau kita Bisa Percaya Pada Saksi-saksi Kenapa Kita Tidak Bisa Percaya Pada Para Leluan Yang Masih Tetap Percaya 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 Pertanyaannya Tadi Pertanyaannya Adalah Akhir Zaman Ini Menarik Ini Siapa Yang Bilang Bahwa 666 Itu Akan Menunjukkan Ke Akhir Zaman Ini Selalu Kita Ditakut Takuti Sejak Dahulu Kita Ditakut Takuti 666 Sejak Saya Lahir Tahun Sekian Itu Sudah Muncul 666 Tunggu Tunggu Sampai Sekarang Tidak Datang Datang Mau Dajjal Mau Antikris Sudah Tak Siapin Restoran Segala Macem Itu kan Lucu Sudah Siapin Kopi Juga Jadi Menariknya Adalah Kita Lihat Pada Evidence Pada Bukti Bukti Bahwa Semua Yang Dikatakan Oleh Media Oleh Siapapun Dicek Lagi Kebenarannya Bukan Masalah Pergeseran Nilai Tapi Ini Selalu Berulang Kalau Sudah Mengalami Tragedi Mengalami Siklus Yang apa Yang Kejadian Yang Global Itu Selalu Dihubungkan Dengan Akhir Jaman Selalu Demikian Pada Saat Orang Membaca Wahyu Pun Di Kereja Mula-mula Pada Mereka Mengalami Aniaya Pun Mereka Merasa Mengalami Akhir Jaman Nah Yesus Pun Mengatakan Sama Bahwa Semenjak Kerajaan Allah Datang Sudah Masa-masanya Akhir Jaman Jadi Akhir Jaman Bukan Hanya Saat Ini Kemarin Atau Besok Akhir Jaman Sudah Dimulai Saat-saat Sudah Datang Itu Menurut Saya Demikian Perbanyak Untuk 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 Belajar Bareng-bareng Belajar Bareng-bareng Belajar Teks Studi Teks Bareng-bareng Nah Kalau soal Apakah Dipakai Untuk Akhir Jaman Dari Dulu Semuanya Pun Ilmu Pengetahuan Teknologi Itu Tergantung Siapa Yang Menggunakannya Jadi Mau dipakai Siapa Saja Bisa Ini Zoom Ini Media Zoom Ini Bisa Dipakai Buat Mengabarkan Kebaikan Mengabarkan Damai Sejahtera Dan Suka Cita Dan Pengajaran Seperti Pijar TV Tapi Bisa Dipakai Untuk Provokasi Bisa Dipakai Buat Ngumpulin Masa Buat Nyebarin Hal-hal Yang Enggak Benar Jadi Sama Saja Apa Namanya Teknologi Yang Dipakai Itu Tidak Tidak Ada Posisi Memihak Sana Sinilah Yang Juga Tidak Dikatakan Netral Juga Tapi Siapa Yang Siapa Yang Menggunakannya Bagaimana Kita Menyikapi Pengetahuan Tersebut Alcip Dan Segala Macemnya Saat Ini Mau Disuntikan Mau Ditaruh Dijidat Semua Kita Sudah Pegang Cip Beneran Semua Sudah Pegang Cip Mau Apa Itu Bope Kartu Kartu Semuanya Ada Cip 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 Hidup Sekarang Tanpa Cip Itu Kayaknya Nggak Hidup Juga Orang Dikit Sudah Sudah Itu Cips Mas Itu Cips Yang Naik Motor Ketahuan Ini Tahun Berapa Ini Tahun Tahun Berapa Ketahuan Makanya Saya Menutup Muka Saya Biar Nggak Ketawan Ngetawan Itu Pendapat Saya Biasa 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 Sajalah Nggak Bisa Dihindarkan Kita Tidak Menggunakan Cips Jadi Kalau Bener-bener Nggak Akan Pakai Cips Entah Itu Dipegang Dalam Bentuk Kartu Entah Dalam Bentuk Kode Number Yang Kita Hapalkan Hidup Di hutan Hidup 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 Yang Sama Sekali Nggak Ada Teknologi Jadi Tarsan Sama Jane Sama Semuanya Tadi Di Sanalah Hidupnya Kalau Di Kota Besar Sudah Pasti Anda Akan Bertemu Dengan Teknologi Ditutipkan Ditempel Dijidat Macem-macem Lah Nggak Ada Nggak ada Pergeseran Nilai Hanya Pemahamannya Saja Yang Mungkin Perlu Diluruskan Kalau Geser-geser Urusan Sebelah Hati-hati Bang Peter Chris Dianggap Nanti Agen Anti Chris Saya Dihujat-hujat Waktu Saya Bahas Tentang 666 Sama Cip-cipan Dihujat-hujat Sama Orang Yang Kalau Gue Bilang Fanboy Anti Akhir Jaman Pengajaran Akhir Jaman Saya Setuju Sama Bang Peter Chris Bahwa Akhir Jaman Itu Sudah Dimulai Ketika Para Murid Di Persekusi Jadi Ketika Para Murid Di Persekusi Yesus Naik Ke Sorga Itu Sudah Akhir Jaman Bagi Saya Bahkan Sekaligus Kerajaan Seribu Tahun Kalau Kita Mau Bahas Akhir Jaman Tapi Kita Lagi Bahas Akhir Jaman Di Sini Bagi Gue Kerajaan Seribu Tahun Sedang Berlangsung Saat Ini Karena Kita Gereja Kita Semua Gereja Bukan Gereja Institusi Tetapi Kita Yang Gerejanya Tuhan Kita Agen Tuhan Untuk Mewujudkan Kerajaan Allah Di Bumi Itu Yang Yesus Minta Jadi Agendanya Yesus Itu Adalah Supaya Kita Mewujudkan Kerajaan Allah Bukan Mengamankan Jalan Ke Sorga Bagi Gue Tadi Bang Peter Chris Saya Mau Highlight Tentang Satu Hal Tadi Bang Peter Chris Ngomong Sesuatu Menarik Yesus Dicobai Itu Membuktikan Yesus Meskipun Bercandaan Tapi Menurut Saya Gini Tujuan Dari Sains Itu Apa Tujuan Dari Sains Itu Salah Satunya Adalah Giving Proof Memberikan Bukti Kesalahan Kita Berpikir Bahwa Sesuatu Yang Punya Bukti Itu Ada Berhubungan Dengan Fisikanya Berhubungan Dengan Rumus Kimianya Berhubungan Dengan Matematikanya Itu Kesalahan Kita Masalahnya Adalah Yang namanya Truth Atau Kebenaran Itu Tidak Selalu Berhubungan Dengan Hanya Soal Masalah Fisika Contoh Misalnya Pembuktian Tentang Sebuah Kejadian Di 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 dalam Meja Hukum Meja Hijau Ada Proses Pembuktian Misalnya Dalam Kasus Kalau Teman-teman Suka Nonton CSI Atau Teman-teman Suka Nonton Yang Seperti Seperti Itu Itu Pembuktian Yang Diperhadapkan Dengan Apa Buktinya Saksi Mata Sehingga Atas Kepentingan Atau Atas Kesaksian Dari Saksi Mata Maka Disebutkan Bahwa Itu Benar Jangan Lupa Bahwa Injil Itu Adalah Catatan Saksi Mata Sehingga Injil Itu Sendiri Menceritakan Tentang Yesus Kristus Dan Karyanya Selama Ada Di Dunia Itu Injil Dan Yang Tadi Bang Peter Chris Bilang Pencobaan Yang Yesus Alami Itu Adalah Pembuktian Akan Keilahian Yesus Jadi Ada Kesalahpahaman Yang Orang Selama Ini Secara Awam Populer Dibentuk Pemikirannya Bahwa Oh Bicara Tentang Injil Itu Bicara Tentang Iman Yang Bikin Bulu Kuduk Berdiri Berarti Kamu Tidak Ngerti Apa Itu Sains Kamu Tidak Ngerti Apa Itu Pembuktian Catatan Saksi Mata Itu Sangat Luar Biasa Penting Karena Pada Zaman Itu Orang Belum Mengerti Fisika Terapan Fisika Secara Yang Kita Ngerti Hari Ini Pembuktian Sesuatu Itu Dari Mana Pembuktian Sesuatu Dari Pemahaman Pikir Orang Waktu Itu Dan Pemahamannya Apa Saksi Mata Dan Saksi Mata Itu Cukup Membuktikan Mungkin Itu Dulu Yang Gue Mau Tambahin Itu Udah Bukti Logis Luar biasa Sekali Luar Biar Pertama Kali Ketemu Gue Maksud Pertanyaan Yang Berikutnya Untuk Pastor L Gue Kan Kena Lagi Gini Gini Karena Gini Gara Gara Kau Andri Karena Dia Bila Pembuktian Sesuatu Gospel Ternyata Sebuah Pembuktian Dari Saksi Mata Ini Ada Pertanyaan Bukankah Adam Itu Manusia Pertama Di Sama Tuhan Lalu Kenapa Para Arkeolog Bisa Nemuin Fosil Yang Sepertinya Umurnya Lebih Tua Umurnya Adam Itu Sendiri Gimana Menurut Penjelasan Ini Dari Yusak Di Sumatera Selatan Ini Kalau Boleh Jujur Pertanyaannya Agak Agak Flow Aku Harus Ngomong Karena Pertanyaannya Agak Aneh Ada 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 Manusia Pertanyaan Ciptakan Tuhan Menurut Firman Menurut Arketab Mengapa Para Arkeolog Menemukan Fosil Seperti Umurnya Lebih Tua Adam Pertanyaan Saya Emang Kamu Tahu Umurnya Adam Itu Berapa Emang Kamu Tahu Maksudnya Ini Pertanyaan Saya Ini Karena Bagi Bagi Agak Ganjil Kalau Yang Saya Tangkep Soalnya Gini Kita Tidak Pertahu Banyak Teman-teman Harus Tahu Bahwa Untuk Umur Bumi Sendiri Alkitab Bukan Alkitab Para Penafsir Alkitab Sendiri Banyak Disegri Dan Banyak Hal Ada Ada Orang-orang Percaya Tentang Bumi Itu Umurnya Masih Muda 6000 Tahun Ada Yang Percaya Bahwa Bumi Itu Tua Umurnya Udah Old Earth Apa Nama Teori Old Earth Ada Yang Bilang Ada Gap Teori Bahwa Bumi Bahwa Bumi Itu Sudah Sudah Diciptakan Tapi Dihancurkan Terus Di Recreate Ada Lagi Jadi Bagi Saya Ini Pertanyaannya Agak Saya Gak Bisa Itu Ya Gak Bisa Jawab Sesimpel Itu Karena Ini Bukan Sebuah Ini Pertanyaan Yang Bisa Dibilang Logikanya Agak Meleset Ini Sebenernya Karena Maaf Maaf Saya Tentang Ini Satu Kalau Ini Saya Pakai Pandangan Bahwa Adam Menurut Manusia Pertama Siapa Yang Bila Kalau Misalnya Adam Manusia Pertama Kita Bisa Bilang Bahwa Sebenernya Adam Itu Kalau Bumi Umurnya Miliaran Kita Bisa Sudah Diciptakan Dari Lama Atau Bahkan Jadi Saya Gak Bisa Ini Logik Apa Ini Gini Kalau Bagi Saya Gini Saya Baka Pakai Jawab Yang Lebih Simple Aja Fosil Yang Saya Percayanya Bahwa Satu Saya Gak Tahu Umur Bumi Itu Seberapa Jujur Kalau Teman Teman Penafsiran Kitab Kita Tahu Tentang Adam Adam Itu Ada Di Kitab Kejadian Satu Munculan Adam Kitab Kejadian Satu Dan Dua Beberapa Ahli Beberapa Ahli Ahkitab Menterjemahkan Itu Sebagai Presio Literal Tapi Ada Juga Enggak So Kita Berangkat Dari Mana Dulu Ada Yang Bilang Itu Gak Literal Ada Yang Bilang Bahwa Kitab Kejadian Hanya Kejadian Satu Dan Dua Itu Adalah Sebuah Stories Bahwa Yang Paling Penting Itu Kitab Kejadian Satu Ad Satu Bahwa Tuhan Yang Menciptakan Langit Dan Bumi Jadi Dan Bahkan Adam Arti Adalah Tanah Jadi Saya Atau Tanah Atau Manusia Jadi Bagi Saya Kalau Saya Ditanya Ini Saya Pertanyaannya Agak Saya Bingung Harus Mulai Dari Mana Jawab Jadi Kalau Bagi Saya Saya Berangkat Dari Situ Dulu Atau Bapak Andre Mau Menjawab Lebih Simple Dari Saya Misalnya Wah Kalau Bang L Sudah Bilang Susah Simple Gue Jawabnya Ribet Tapi Gini Gue Setuju Tadi Bang L Bilang Bahwa Menafsirkan Kejadian Pasal Satu Atau Terutama Pasal Dua Pasal Tiga Itu Tidak Sesimpel Atau Tidak Literal Karena Begini Teman-teman Mungkin Yang Mendengarkan Baru Ada Yang Baru Pertama Kali Mendengarkan Hal Ini Tapi Maksudnya Literal Itu Apa Maksudnya Oh Manusia Pertama Adalah Adam Lalu Diciptakan Hawa Bumi Diciptakan Secara 6 hari Lalu Hari Ketujuh Tuhan Beristirahat Dan Sebagainya Gue Udah Pernah Bikin Videonya Tuh Di Youtube Gue Juga Dan Makin Kebelakang Gue Melihat Bahwa Secara Literatur Kejadian Pasal Satu Dua Dan Tiga Itu Sebenarnya Bukan Literatur Yang Ingin Menceritakan Histori Berdasarkan Histori Dalam Pikiran Kita Hari Ini Jadi Sejarah Dalam Pikiran Kita Hari Ini Itu Adalah Kapan Tanggal Waktu Kejadiannya Secara Ininya Apa Cara Orang Ibrani Bertutur Memberikan Tutur Histori Itu Tidak Begitu Cara Orang Ibrani Menceritakan Atau Jenderal Literatur Dari Kejadian Satu Sampai Tiga Itu Genrenya Itu Adalah Genre Yang Menceritakan Asal Usul Bukan Histori Contoh Misalnya Gue Tanya Sama Bang Joe Bang Joe Pijar TV Sejarahnya Gimana Bang Joe Akan Jawab Pijar TV Dibentuk Tahun Berapa Bang Joe Tiga Tiga Tahun Yang Lalu Terus Tidak Tiga Tahun Yang Lalu Dari Sebuah Sejarahnya Panjang Tiga Tahun Bang Joe Bisa Menjawabnya Berdasarkan Data 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 Bang Joe Bisa Bang Joe Bisa Menceritakan Berdasar Mulai Dari Perspektif Yang Lain Misalnya Perspektif Begini Berawal Dari Sebuah Kerinduan Kerinduan Ini Dan Segini Jadi Filosofi Meaning Nah Itu Adalah Cara Bertutur Bang Joe Menceritakan Asal Usul Pijar TV Sama Kejadian Pasal 1 2 3 Itu Tidak Bermaksud Menceritakan Tentang Data Tapi Sedang Bermaksud Menceritakan Tentang Asal Usul Gue Kasih Contoh Misalnya Penciptaan Hari Pertama Kedua Ketiga Itu Diciptakannya Apa Hari Pertama Itu Diciptakan Itu Pada Mulanya Hari Pertama Itu Tuhan Menciptakan Terang Betul Ya Hari Kedua Tuhan Menciptakan Apa Cakrawala Hari Ketiga Tuhan Menciptakan Apa Tuhan Menciptakan Daratan Pertanyaan Saya Hari Keempat Tuhan Menciptakan Benda Benda Penerang Bagaimana Mungkin Ada Terang Sebelum Ada Benda Penerang Hari Pertama Tuhan Menciptakan Siang Dan Malam Bagaimana Mungkin Ada Siang Dan Malam Tanpa Ada Benda Penerang Bagaimana Dikatakan Siang Siang Itu Dikatakan Siang Ketika Ada Matahari Betul Ada Mataharinya Terang Terang Itu Dari Mana Makanya Orang Bilang Alkitab Tidak Sientifik Sorry Kamu Yang Salah Melihat Literaturnya Alkitab Karena Hari Pertama Ketika Dikatakan Tuhan Menciptakan Terang Dan Gelap Siang Dan Malam Itu Maksudnya Hari Kedua Tuhan Menciptakan Cakrawala Langit Dan Lautan Hari Ketiga Tuhan Menciptakan Daratan Betul Hari Keempat Tuhan Menciptakan Matahari Hari Kelima Tuhan Menciptakan Ikan Dan Burung Hari Keenam Tuhan Menciptakan Binatang Dan Manusia Kalau Teman-teman Perhatikan Kalau Gue Kecepatan Teman-teman Bilang Kalau Teman-teman Perhatikan Hari Pertama Itu Terang Dan Gelap Itu Adalah Tempat Untuk Matahari Bulan Dan Bintang Hari Kedua Tuhan Menciptakan Cakrawala Langit Dan Laut Itu Adalah Tempat Untuk Ikan Dan Burung-burung Ciptaan Hari Kelima Hari Ketiga Itu Tuhan Menciptakan Daratan Itu Adalah Tempat Untuk Binatang Melata Dan Manusia Urutan Hari Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Itu Urutannya Satu Dua Tiga Empat Lima Dan Enam Dari Fakta Ini Kita Melihat Bahwa Penutur Alkitab Penutur Kitab Kejadian Tidak Bermaksud Menceritakan Secara Data Historis Tapi Menceritakan Tentang Asal Usul Jadi Ada Mining Bahwa Alam Semesta Ini Bukannya Kacau Balau Saja Tetapi Itu Tadi Yang Bang El Tadi Bilang Betul Kejadian Pasal Satu Ad Satu In the Beginning God Creates Segala Sesuatu Gitu Sehingga Pertanyaan Yang Mengatakan Bahwa Fosil Sedang Dan Adam Itu Adalah Pertanyaan Yang Sebenarnya Didas Didasarkan Atas Asumsi Bahwa Adam Cerita Tentang Adam Cerita Literal Gitu Semoga Gue Ngomongnya Tidak Kelaman Gitu Baca 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 Memang Bukan Bukan Buku Encyclopedia Bukan Sains Buku Sains Kita Harus Sadari Itu Meskipun Di Dalamnya Ada Fakta-fakta Ilmu Pengetahuan Ada Fakta-fakta Sains Global Itu Tidak Bisa Dipungkiri Karena Memang Latar Belakang Atau Background Daripada Kitab Suci Adalah Bumi Jadi Pasti Akan Ada Fakta-fakta Tentang Ilmu Pengetahuan Global Ada Hujan Ada Ada Gerhana Matahari Ada Badai Ada Kelahiran Ada Kematian Semua Semua Yang ada Di sana Tapi Sebagai Orang Bersaya Kita Benar-benar Ngerti Apa Yang Kita Baca Tidak Kemudian Mengatakan Bahwa Pokoknya Alkitab Pasti Benar Itu Sedih Saya Sebetulnya Walaupun Kalau Saya Katakan Ada Mengatakan Kemarin Di Netizen Di Komentar Kalau Begitu Buat Apa Saya Baca Alkitab Ini Tidak Ada Urusannya Kesana Karena Memang Alkitab Ini Tidak Ditujukan Untuk Para Sains Para Orang-orang Yang Lagi Sedang Atau Lagi Konferens Nobel Bukan Tapi Kepada Orang-orang Di Zaman Dahulu Tentang Asal-usul Tadi Nah Sebetulnya Kalau tadi Dikatakan Bangsa-bangsa Israel Ini Di Jawa Saya orang Jawa Jadi saya ngerti Asal-usul Bagaimana Menceritakan Kejadian Sebuah Desa Sebuah Perdikan Tidak selalu Dengan Tanggal Bahkan Tidak selalu Dengan tanggal Pada Pada Waktu Itu Ada Seorang Yang Gagah Perkasa Kemudian Dia Mengalahkan Hal itu Kemudian Ramai Ramainya Zaman Kemudian Datanglah Banyak Orang Jadi Demikian Yang Kita Melihat Literatur Daripada Alkitab Yang Adalah Literatur Timur Kita Sebagai Orang-orang Timur Itu Juga Justru Malah Ngerti Bahwa Seringkali Tidak Mengatakan Kalo Tadi Kronologikal Historis Kronologikal Bukan Seperti Itu Tetapi Mengatakan Bahwa Bagaimana Asal Muasalnya Bukan Bagaimana Kapan Terjadi Itu Aku Pesan Pada Teman-teman Yang Baca Alkitab Setiap Hari Yang Percaya Alkitab Melihat Alkitab Kembali Melihat Alkitab Secara Apa Yang Alkitab Mau Jangan Memaksakan Pengertian Kita Kepada Alkitab Itu Aja Mas Jurisnya Mas Peter Chris Muncul Kelihatan Jurisnya Langsung Kelihatan Mulai Kelihatan Juris Pamungkas Akhirnya Mantap Nah Nanggapin Apa yang Peter Chris Ngomong Dia bilang Bahwa Ada Yang Ngomong Kalau Gitu Misalnya Usah Baca Alkitab 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 Nggak ada Dasar Datanya Gitu Ada yang Nanggapin Namanya Johnson Lib Di Komen Kita Di Facebook Kalau Bukan Dasarkan Data Berarti Bumi Nggak Disitikan Dalam 6 Hari Secara Literal Ada Ada yang Nanggapin Teman Teman Seren Teman Jawab Silahkan Silahkan Boleh Jadi Kalau Menurut Gue Bener Banget Tadi Mas Chris Bilang Bahwa Alkitab Itu Apa Apakah Itu Sesuatu Yang Berisi Data Encyclopedia Yang Akhirnya Kita Bisa Mendapatkan Informasi Informasi Tersebut Atau Seperti Apa Gue Percaya Alkitab Itu Sebenarnya Tujuannya Satu Untuk Memperkenalkan Siapa Tuhan Kepada Dunia Ini Dan Ketika Seseorang Mengenal Tuhan Maka Dia Akan Menemukan Apa Itu Tujuan Hidup Untuk Apa Dia Diciptakan Dan Lebih Jauh Lagi Mengenai Keselamatan Jadi Ketika Kita Bicara Soal Sains Di Dalam Alkitab Memang Alkitab Nggak Akan Menjawab Semua Pertanyaan Itu Kayak Gitu Apa Yang Dipertanyakan Termasuk Tadi Kejadian Dalam Kejadian Itu Pencipaan Bumi Lalu Berapa Hari Berapa Ribu Tahun Itu Itu Masih Sesuatu Yang Ditafsirkan Dan Beranekaragam Penafsirannya Kayak Gitu Cuma Aku Teringat Akan Satu Pesan Yang Diberikan Musa Juga Kepada Orang Israel Saat Itu Ya Di Kitab Ulangan Ketika Dia Kembali Berpidato Mengingatkan Kembali Janji-janji Tuhan Perintah-perintah Tuhan Disitu Ulangan 29 Ayat 29 Musa Bilang Apa Yang Tersembunyi Biarlah Itu Bagi Tuhan Dan Yang Dinyatakan Itu Bagi Kita Dan Anak Anak Kita Lakukanlah Taurat Tuhan Kurang Lebih Jadi Gue Percaya Ada Pertanyaan-pertanyaan Yang Mungkin Bisa Muncul Secara Liar Di Kepala Kita Dan Kita Mulai Penasaran Mengulik Kenapa Begini Kenapa Begitu Misalkan Contoh Pertanyaan Paling Simple Siapa Istri Kain Itu kan Pasti Muncul Nah Buat Gue Pertanyaan Itu Tujuannya Apa Apakah Dengan Lo Tahu Siapa Istri Kain Iman Lo Tiba-tiba Bertumbuh Secara Signifikan Atau Sebenernya Penciptaan 6 hari Itu Berapa Lama Sebenernya Terus Kalau Lo Tahu Jawabannya Berpengaruh Apa Terhadap Pertumbuhan Iman Lo Secara Signifikan Jadi Kalau Buat Gue Apa Yang Musa Bilang Ini Tepat Banget Jadi Apa Yang Menjadi Misteri Apa Yang Bentuknya Ketika Kita Gali Lebih Dalam Itu Akhirnya Menjadi Tafsir Menafsir Seperti Yang Di Kisah Penciptaan Itu Lebih Baik Kita Fokus Kepada Apa Yang Dinyatakan Oleh Tuhan Jangan Sampai Apa Yang Mister Kita Ubek Ubek Kita Ulik Sampai Pusing Tapi Yang Udah Jelas Dinyatakan Kita Enggak Pelajari Secara Sungguh Sungguh Dan Akhirnya Kita Enggak Bikin Apa Apa Kayak Gitu Mungkin Bang Joe Gue Tau Istri Kain Siapa Orang India Karena Kebanyakan Orang India Jual Kain Jaius Sayang Ini Live Kok Jadi Gak Bisa Dikat Kau Orang Tanabang Boleh Gue Tambahkan Yang Johnson Itu Jadi Gini Mungkin Untuk Mengamplify Apa Yang Tadi Bang Peter Chris Juga Sempat Bilang Alkitab Itu Sekali Lagi Bukan Buku Sains Bukan Buku Sejarah Historis Seperti Yang Kita Pandang Hari Ini Gitu Perlakukanlah Alkitab Sebagai Sebuah Buku Literatur Khas Timur Literatur Timur Yang Memang Ingin Menceritakan Tentang Setidaknya Salah Satunya Adalah Asal Usul Tentang Betul Yang Tadi Bang Pastor Randy Bilang Tentang Tuhan Tentang Who We Are Siapa Kita Dunia Ini Dari Mana Ada Tuhan Ada Mening Bukan Kesiasiaan Begitu Jadi Perlakukanlah Demikian Sehingga Kalau misalnya Tadi Pertanyaan Dari Bro Johnson Tadi Kalau Bukan Berarti Data Dan Sebagainya Berarti Bumi Tidak Diciptakan Secara 6 Hari Literal Ya Tidak Masalah Sedang Itu Tidak Ada Urusannya Kalau Bumi Diciptakan Tidak 6 Hari Tidak Membuktikan Alkitab Kita Salah Tidak Membuktikan Tuhan Itu Tidak Ada Sama Sekali Sama Halnya Misalnya Gini Kalau Misalnya Pertanyaan Harus Ada Data Harus Ada Ininya Kalau Gitu Perlakukanlah Undang Undang Dasar 45 Dengan Data Sainsnya Coba Undang Undang Dasar 45 Itu Mana Data Sainsnya Mana Kan Bukan Itu Bukan Ditujukan Untuk Jadi Buku Sains Sama Halnya Dengan Alkitab Kita Dan Ini Gue Lihat Ada Pendeta Yang Masih Percaya Penciptaan Dunia Literal 6 Hari Ya Gak Masalah Ya Poinnya Tadi Adalah Ya Terserah Orang Menafsirkan Bagaimana Begitu Kan Ya Kalau Gue Secara Pribadi Mencoba Menafsirkan Semirip Mungkin Dengan Orang Pada Saat Itu Menafsirkannya Bagaimana Dan Poin Gue Adalah Kita Terarah Kepada Yesus Kristus Itu Yang Paling Penting Sudah Gitu Oke Gue Nggak Berasa Tiba-tiba Kita Sudah Sejam Sudah 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 Pertanyaan Gini Di Yosua Sepuluh Dan Habuk Tiga Sebelas Dikutnya Dikatakan Bahwa Bumi Itu Adalah Pusat Tata Surya Atau Geocentris Sementara Teori Dari Helocentris Kan Teori Ilmiah Yang Ngebuktiin Bahwa Teorinya Matahari Sebetulnya Adalah Pusat Surya Nah Ini Pertanyaannya Gini Kenapa Versi Kitab Yosua Bisa Bertentangan Dengan Teori Helocentris Saya Nanya Untuk Pengetahuan Dia Untuk Pengetahuan Nama Kejakinan Untuk Benerah Kitab Sama Desar Apologi Tentangan Dari Non-Kristen Ini Dari Henry Kalimantan Utara Ada Latar Belakangnya Loh Kayak Lagi Nyusun Skripsi Latar Gimana Gimana Teman-teman Siapa yang Mau Jawab Gue Boleh Gue Buka Nanti Pasti Bro Andre Koko Andre Pasti Nambah Yakin Bener Beriman Banget Bukti Sainsnya Mana Bang Peter Chris Bukti Sainsnya Adalah 55 Menit Yang Lalu Memelihat Dan Membuktikan Bahwa Perkataan Anda Bisa Dipercaya Iman Adalah Soal Percaya Jadi Saya Pasti Yakin Dan Percaya Bahwa Ada Highlight Yang Akan Ditambahkan Oleh Koko Andre Tunggal Ketika Saya Menyajikan Sesuatu Anda Bukti Sainsnya Ampun Bang Jagu Ampun Bang Jagu Ini Kembali Kepada Masing-masing Kitab Kalau Tadi Alkitab Secara Secara Ketujuan Perjanjian Lama Dan Perjanjian Baru Perjanjian Lama Banyakan Ditujukan Kepada Orang-orang Israel Perjanjian Baru Ditujukan Kepada Jereja Yang Mula-mula Orang-orang Tentu Di sana Jadi Kita Harus Memahami Dulu Bahwa Kitab-kitab Tersebut Memang Ditujukan Kepada Manusia Manusia Yang Tadi Dikatakan Bahwa Balik Kepada Kejadian Tadi Bahwa Tuhan Menciptakan Manusia Menciptakan Isi Bumi Semestadah Seluruh Isinya Itu Bukan Karena Iseng Tapi Karena Cinta Tujuinnya Kesana Bukan Karena Iseng Ini Balik Lagi Ke Batu Kemarin Tiba-tiba Ada Batu Besar Gak Gitu Tuhan Menciptakan Menciptakan Sesuatu Karena Menciptakan Untuk Bisa Dikasihi Dan Dikasihi Dan Mengasihi Balik Sebetulnya Tidak Bertentangan Karena Kalau Ini Adalah Sebuah Narasi Cerita Narasi Daripada Cintanya Tuhan Kepada Manusia Cerita Alkitab Ini Mengenai Tuhan Mengenai Kita Dan Mengenai Bumi Ini Artinya Apa Artinya Dalam Cerita Ini Manusia Menjadi Fokusnya Menjadi Titiknya Kenapa Bumi Menjadi Titiknya Katakanlah Neosentris Pada Akhirnya Karena Manusia Tinggal Di Bumi Bukan Manusia Tinggal Di Matahari Matahari Tidak Tidak Jelas Gue Tidak Komen Oke Lanjutkan Jadi Jadi Harus Harus Tingertiin Tingertiin Bahwa Kenapa Kenapa Kemudian Dikatakan Bukan Heliosentris Jadi Malah Heliosentris Karena Buku ini Buku ini Tentang manusia Tentang Tuhan Dan tentang Bumi Yang manusianya Tinggal Di bumi Setelah Sebabnya Dikatakan Bukan Heliosentris Bukan Orang manusia Tidak Tinggal Di Matahari Kalau Nanti Manusia Tinggal Di Mars Jadinya Mars Sentris Atau Tinggal Di Jupiter Jujupiter Sentris Kenapa Seolah Jupiter Jadi Porosnya Jupiter Mulu Dilihat Matahari Dan Bumi Berhenti Bukan Berhenti Bukan Berhenti Dan segala Macemnya Karena Menunjukkan Bahwa Tekstu Menunjukkan Kemahkuasaan Tuhan Atas Manusia Atas Bumi Jadi Tidak Tidak Bertentangan Dengan Dengan Apa namanya Yang Ilmu pengetahuan Heliosentris Karena memang Tidak Menceritakan Soal Bumi Sebagai Pusat Seperti Yang Ilmu pengetahuan Bayangkan Tapi Mengatakan Bumi Sebagai Pusat Cerita Manusia Karena Ada Manusia Di sana Sebagai Pusat Cerita Karena Manusia Adalah Ciptaan Tuhan Dimana Tuhan Mengasihi Manusia Sehingga Dikatakan Apa Namanya 316 Karena Begitu Besar Kasih Allah Kepada Dunia Ini Maka Diberikannya Anak Yang Tunggal Supaya Yang Percaya Tidak Binasah Melanikan Dulu Hidup Yang Kekal Nah Itulah Pusatnya Kenapa Dibumi Karena Tuhan Mengasihi Manusia Yang Tinggal Dibumi Nah Kalau Nanti Manusia Tinggal Dimas Karena Begitu Besar Kasih Allah Kepada Mars Itu Sih Nanti Biar Dihighlight Sama Andree Mau Dihighlight Mau Dicoret Mau Dikoreksi Saya Sanggup Saya Silahkan Buka Jalan Buka Jalan Dari Beberapa Ayat Yang Ini Ditulis Habakkuk 3.11 Dan Sebagainya Gue Nggak Lihat Ini Ada Statement Bumi Pusat Tata Surya Jadi Gue Nggak Bokal Comment Di Daerah Situ Tapi Poin Nggak Saya Interested Untuk Menjawab Tiga Pertanyaan Itu Sebagai Pengetahuan Tentang Releven Sakit Dengan Ilmu Pengetahuan Bagi Saya Prinsip Gini Walaupun Alkitab Memang Ada Sedikit Sedikit Ilmu Pengetahuan Tapi This is Not a Science Book Gimanapun Juga Ini Bukan Buku Science Ini Buku Yang Bicara Ini Buku Ada Narasi Tentang Bagaimana Anak Allah Turun Ke Bumi Dan Menebus Dosa Manusia Pada Dasarnya Itu Kedua Nambah Keyakinan Saya Kebenaran Alkitab Bagi Saya Ya It's Fine Tetapi Kebenaran Alkitab Tidak Selalu Dilihat Dari Sebuah Sudut pandang Sientifik Jujur Kenapa Karena Simple Alkitab Ditulis Bahkan Sebelum Penalaran Sientifik Itu ada Alkitab Yang Perjanjian Lama Ditulis Seribuan Tahun Yang lalu Dan Saya Juga Baru Belajar Bahwa Ternyata Logika Logika Berpikiran Kita Punya Kalau boleh Juri Yang saya Tahu Logika Cara Kita Berpikir Mewarisi Budaya Ada Logika Berpikir Barat Yang Evidence Base Dan Evidence Base Itu Itu Bukanlah Ilmu Yang Tua Cara Berpikir Itu Bukan Cara Berpikir Yang Tua So Cara Berpikir Itu Cara Berpikir Yang Bisa Dibilang Dia Itu Tidak Setua Pada Waktu Alkitab Ditulis Jadi Poin Saya Kayak Gini Kamu Gak Bisa Sepenuh Memakai Kaedah Berpikir Evidence Base Kepada Literatur Ini Itu Poin Saya Karena Masalah Gini Begitu Banyak Orang Alkitab Yang Penulis Apa Namanya Penafsil Alkitab Memakai Kaedah Model Seperti Sehingga Menyebabkan Beberapa Alkitab Akhirnya Orang Mempercaya Adanya Ineransi Alkitab Bahwa Alkitab Tidak Bersalah Ini Dan Sebagain Dan Ternyata Pada Waktu Saya Belajar Lagi Malah Itu Beberapa Jadi Sedikit Jadi Polemik Tersendiri Judul Walaupun Saya Gak Bahas Kesitu Tapi Poin Saya Adalah Keyakinan Terbesar Akan Kebenaran Alkitab Adalah Karena Kalau dari Saya Karena Nubuatannya Semua jadi Kenyataan Dan Yesus Sendiri Turun Dan Dia Sendiri Dan Saya Rasa Pusat Keimanan Kita Haruslah Di Dia Yang Yang ketiga Sebagai Dasar Apologi Tiga Terhadap Serangan Dan Non Kristian Terhadap Media Sosial Yang ketiga Ini Poin Saya Gini Kalau Dari Saya Soal Apologi Tika Yang Saya Selalu Mempercaya Bahwa Kita Tidak Bisa Menang Atau Bukan Menang Atau Kita Tidak Bisa Berdebat Dengan Baik Dengan Cara Berusaha Menyerang Atau Berusaha Untuk Apa-apa Atau Berusaha Untuk Menjelekan Yang lain Tapi Saya Belajar Bahwa Lebih Dari Apapun Gak Ada Salah Kita Belajar Untuk Mempercayai Untuk Mengetahui Lebih Dalam Tentang Iman Sendiri Jadi The Key To Win Win The War Adalah Dengan Cara Kamu Benar-benar Mempelajari Kitabmu Sedalam-dalamnya Dan Tentu Untuk Kamu Bisa Belajar Lagi It Takes Time Dan Mungkin Kamu Harus Belajar Untuk Melepaskan Cara-caramu Yang Dulu Pada Melihat Alkitab Banyak Orang Lihat Alkitab Langsung Lihat Bahwa Yang Inliteral Dan Sebagainya Mungkin Kamu Perlu Belajar Seperti Apa Bahwa Alkitab Ada 39 Alkitab Penyanyian Lama 27 Kitab Penyanyian Baru Dan 66 Masing-masing Mempunyai So Poin saya Adalah Kamu Kalau kamu Hanya melihat Dari sisi Heliosentrisnya Hanya berdebat Di situ Saya rasa Itu bukan Cara Belajar Yang tepat Tapi Belajarlah Dengan Cara Kamu Melihat The Bubble As It Setiap 66 Itu Punya Cara Melihat Masing-masing Kamu Lihat Dari Situ Poin Saya Yang terakhir Adalah Bagi Saya Sampai Detik Ini Saya Percewa Alkitab Dan Pengetahuan Enggak berubah Dan Enggak berkontradiksi Kenapa Karena Saya menemukan Bahwa Seseorang Seorang Scientist Scientist Sekalipun Dia bisa melihat Satu fakta Dan Dia bilang bahwa Gara-gara Fakta ini Saya bisa Lihat Tuhan Tidak ada Tetapi Ada Scientist Bisa melihat Satu fakta Dan Bisa melihat Fakta itu Dan dia bilang Oh Gara-gara ini Saya percaya Tuhan Ada Poin saya Gini Kalaupun Saya Pengetahuan Sebuah Fakta Sebuah Fakta Membutuhkan Penafsiran Sendiri Jadi Bagi saya Maaf Kalau saya Kenter dengan Kontroversial Minta maaf Sekali Tapi Kalaupun Kalaupun Evolusi Itu beneran Ada Itu tidak Membuktikan Bahwa Tuhan Tidak ada Poin saya Kayak gitu Kenapa Simple Kalaupun Evolusinya Ada Tetap Kita Misalnya Misalnya Amit-Amit Kita Dari Amuba Bener-bener Jadi Manusia Tetap Kehidupan Harus Ada yang Trigger Poin saya Di situ Kehidupan Harus Ada yang Trigger Segala Big Bang Apapun Itu Semua yang Kamu Tapi Kita Fokus Di Purpose Itself Bahwa Tuhan Yang Trigger Semuanya Dan Juga Saya Mau Aja Kita Sama-sama Juga Untuk Berpikir Lebih Enggak Jangan Terlalu Simple Kenapa Karena Ini Saya Juga Kaget Bahwa Saya Tahu Ada Satu Ilmuwan Pentakosta Pengkuat Pentakosta Oke Dia di US Tapi Dia Percaya Teistic Evolution Teistic Evolution Artinya Gini Evolusi Yang Ide Dari Tuhan Evolusi Dasarnya Teistik Jadi Poin Saya Gini Kalau Kita Mau Masuk Lebih Dalam Kita Benar-benar Mau Belajar Lebih Dalam Kita Menemukan Bapada Dasar Ilmuwan Ilmuwan Banyak Orang Yang Mengasihi Tuhan Mencintai Tuhan Yesus Tapi Kebetulan Memang Punya Pemahaman Sangat Berbeda Dari Kita Tapi Mereka Masih Mempercayai Yesus Tuhan Mereka Percaya Yesus Juruselamat Dan Mereka Hidup Sesuai Firman Tuhan Tapi Mungkin Mereka Gak Sesimpel Itu Soalnya Dari Dulu Di Indonesia Especial Saya Belajar Bahwa Kalau Kamu Kristen Kamu Gak Percaya Evolusi Padahal Saya Menemukan Banyak Orang Agnostik Banyak Orang Ateis Juga Gak Sepenuh Yang Percaya Evolusi Ada Jadi Bagi Saya Secara Pribadi Coba Kita Harus Ngerti Bahwa Yang Teman-teman Tanyain Ini Bukan Sebuah Hal-hal Simple Tapi Memang Ada Sisi Kompleksitas Tersendiri Dan Tapi Semakin Kamu Masuk Belajar Melihat Kompleksitas Kamu Baka Menyadari Bahwa Dunia Satu Dunia Itu Luas Dan Kedua Kita Terlalu 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 Kita Simplify Keadaan Tapi Yang ketiga Kita Menyadari Bahwa Kadang Kalau Seseorang Jadi Ateis Orang Memilih Untuk Tidak Walaupun Seseorang Jadi Tidak Percaya Tuhan Sering Kali Saya harus Jujur Itu Kalau dia memang Hatinya Sudah Tidak Mau Percaya Maka Dia akan Pakai Literatur Dokumen Apapun Untuk Mendukung Ketidak Percayaan Dia Tapi Kalau Ada Satu Orang Sudah Teriakinkan Tuhan Ada Segala Bukti Segala Fakta Malah Bisa Membuat Dia melihat Tuhan Dimana-mana Itu Itu Sebenarnya Kita Boleh Ngomong Kita Objektif Tapi Faktanya Subjektivitas Itu Akan Selalu Ada So Poin Saya Ya Saya Penutup Poin Saya Dari Situ Aja Bahwa Hey Lihat Alkitab Lebih Baik Bahwa Kalau Misalnya Ada Yang Pandangan Berbeda Jangan Di Judge Lihat Literatur Lebih Banyak Dan Don't Be Afraid To Asking Dan Kita Harus Ngerti Bahwa Alkitab Satu Tapi Memang Penafsirannya Bisa Banyak Kalian Saya Dari Sesi Itu Sih Oke Terima kasih Kandri Gimana kok Dari Yang Mungkin Terfokus Tenggapan Gue Terfokus Ke Pertanyaan Yang Tadi Heliosentris Jadi Gue Menduga Memang Teman Kita Ini Mengatakan Ini Berlawanan Dengan Heliosentris Sejujurnya Kalau Kita Bilang Itu Gak Ada Hubungannya Tapi Mungkin Teman Kita Berpikirnya Begini Matahari Dan Itu kan Kisah Yosua Jadi Yosua Waktu itu Berperang Melawan Orang-orang Di Dekat Gibeon Langsung Dikatakan Di ayat Yang ke-12 Dikatakan Matahari Berhenti Dan Bulan Itu Berhenti Juga Habakuk Jadi Dari Habakuk Pasal 3 11 Itu Juga Dikatakan Matahari Dan Bulan Berhenti Jadi Asumsinya Adalah Matahari Memang Berhenti Kalau teori Heliosentris Yang selalu Diperdebatkan Heliosentris Matahari Pusat Bumi Mengitari Buminya Bergerak Mataharinya Diem Kemudian Dikatakan Ini Matahari Berhenti Berarti Matahari Bergerak Sekali Lagi Mungkin Ini Kelihatannya Berlawanan Dengan Teori Itu Tapi Problemnya Adalah Pada Hari Itu Orang Tidak Berpikir Teori Teori Itu Pada Hari Itu Orang Orang Berpikir Secara Sederhana Matahari Yang Kelihatan Bergerak Jadi Firman Tuhan Ketika Mengatakan Begini Tidak Sedang Bilang Bahwa Tidak Sedang Bilang Suatu Fakta Bahwa Oh Matahari Memang Bergerak Enggak Ibarat Contohnya Misalnya Gue Lagi Naik Motor Ketika Gue Naik Motor Gue Ngelawan Angin Waktu Gue Ngelawan Angin Jadi Ketika Gue Naik Motor Melawan Arah Angin Gue Akan Bilang Angin Ini Ngelawan Gua Gitu Ya kan Angin Bergerak Ngelawan Gua Tapi Ketika Gue Bergerak Searah Angin Gue Nggak Akan Bilang Bahwa Angin Ini Ngelawan Gua Oke Kondisinya Sama Cuman Cara Perspektif Gua Yang Melihatnya Beda Jadi Gua Melihatnya Angin Ngelawan Gua Ketika Gua Bergerak Melawan Angin Tapi Ketika Gua Berjalan Searah Angin Angin Tidak Melawan Gua Jadi Faktanya Yang Bener Yang Mana Kalau Secara Data Sainsnya Angin Bergerak Nggak Berubah Yang Berubahnya Siapa Gua Sendiri Jadi Cara Perspektif Gua Mendeskripsikannya Itu Dua-duanya Bener Angin Ngelawan Gua Dan Angin Nggak Ngelawan Gua Itu Kan Kontradiksi Kamu Yang Nggak Ngerti Konteks Gitu Nah Dalam Kasus Ini Manusia Atau Dalam Hal Ini Orang-orang Pada Zaman Itu Hanya Melihat Secara Sederhana Matahari Bergerak Bulan Bergerak Sesimpel Itu Makanya Mereka Bila Matahari Diam Dan Sebagainya Bukan Berarti Alkitab Ini Melawan Sains Nah Itu Yang Mungkin Perlu Kita Pikirkan Baik-baik Jadi Poinnya Sesimpel Itu Aja Oke Terima Oke Udah Hampir Satu Jam Kita Udah Satu Jam Lebih Malah Satu Jam Lebih Kita Berbagi Ini Ngebahas Tentang Sains Boleh Rendy Kasih Kesimpulan Dari Apa Yang Kita Bicara Selama Satu Jam Lebih Ini Kasih Koss Sains Oke Karena Judulnya Tentang Sains Jadi Seakan-akan Sains Itu Sesuatu Yang Dimusuhi Oleh Tuhan Oleh Kekristenan Tapi Saya Cuma Mau Ajak Buat Teman-teman Mungkin Yang Tertarik Dengan Dunia Sains Jadilah Seorang Sains Yang Teistik Sains Yang Berpusat Kepada Tuhan Dan Menjadikan Tuhan Itu Sebagai Apa Namanya Sains Itu Justru Jadi Alat Untuk Kita Mempermulihakan Tuhan Karena Bicara Soal Sains Itu Kan Kita Sedang Mempelajari Wahyu-wahyu Umum Yang Diberikan Oleh Tuhan Alam Semesta Dengan Segala Isinya Tadi Bicara Soal Geosentris Atau Heliosentris Kenapa Nggak Kita Lebih Fokusnya Kok Bisa Alam Semesta Tata Surya Dengan Segala Planet Planet Yang Ada Kok Bisa Berjalan Sedemikian Rapi Benar-benar Berjalan Di dalam Porosnya Dan Tidak Terjadi Hal-hal Yang Menakutkan Kayak Gitu Kan Sorry Saya potong Sebentar Sorry Saya potong Ini Mumpung Tadi Di awal Sempat Ada Bilang Ini Sorry Siap Siap Percatan Pastor Randy Benar Exactly Bergerak Pada Porosnya Bergerak Pada Timingnya Kok Bisa Pas Tadi Kalau Nggak Salah Siapa Yang Bilang Tentang Stephen Hawking Siapa Yang Bilang Tadi Pas Stephen Hawking Yang Disebut Agnostik Saja Mengatakan Begini Di dunia ini Ada fakta Bahwa segala Sesuatu Ada Timing Yang Presisi Dan Tidak Bergeser Begitu Presisinya Sampai Ada yang Namanya Konstanta 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 Itu nilai Pasti Sehingga Stephen Hawking Bila Begini Sangat Terbuka Kemungkinan Bahwa Ada Yang Cun It Ada Sesuatu Cun It Ada Sesuatu Kata Stephen Hawking Yang Tune Sampai Segitu Presisinya Sehingga Kalau Misalnya Ada Orang Bilang Oh Gue Sains Banget Gue Logis Banget Gue Gak Percaya Tuhan Lo Kurang Pintar Dibandingkan Stephen Hawking Sudah Gitu Dibandingkan Bang Pastor Randy Siap Jadi Seperti Alam Semesta Dengan Segala Isinya Bahkan Termasuk Hal Hal Yang Paling Kecil Di Dalam Kehidupan Ini Sel Sel Di Diri Mungkin Mata Manusia Aja Secanggih Canggihnya Kamera Yang Ditemukan Teknologi Itu Gak Bisa Menyaingi Kecanggihan Mata Ciptaan Tuhan Kayak Gitu Jadi Gue Percaya Dari Hal Yang Terkecil Bahkan Sampai Terbesar Sekalipun Tuhan Sedang Menyatakan Siapa Dirinya Lewat Pewahiyuan Yang Umum Tadi Dan Betapa Bersyukurnya Kita Punya Pewahiyuan Khusus Lewat Firman Tuhan Yang Telah Dinyatakan Kepada Setiap Kita Buat Teman-teman Yang Tertarik Sains Permuliakan Tuhan Jadikan Sains Itu Sebagai Alat Untuk Tuhan Semakin Dikenal Dan Dipermuliakan Gitu Makanya Perbanyak Belajar Supaya Kita Lebih Ngerti Lebih Tahu Ngomongin Soal Itu Dari Pujat TV Mengundang Kamu Semua Juga Untuk Kita Di Krismas Nanti Di Desember Nanti Ada Webinar Khusus Natal Jadi Ada Webinar Khusus Natal Jadi Akan Ada Dialog Teguh Iman Bersama Duk Lama Nur Sena Akan Ada Dua Topik Menarik Yang Tanggal 10 Sama 24 Desember Tanggal 10 akan Bahas Tentang Hari Kelarahan Yesus Apakah 24 Desember Ada Kelarahan Yesus Atau Dewa Matahari Dan Tanggal 24 Desember Membahas Benarkah Yesus Lahir Dari Seorang Perawan Kalau Kamu Ngambil Dua Kali Webinar Ini Kamu Cukup 150 Ribu Akan Mengambil Dua Paket Ini Dan Pak Sauru Akan Membahas Tentang Pertanggal 7 Desember Mengenai Raja Herodes Fakta Sejarah Di Luar Alkitab Tentang Raja Herodes Lalu Tanggal 14 Desember Membahas Sensus Romawi Saat Kelahiran Yesus Apakah Mitos Atau Fakta Untuk Yang Mengikuti Webinar Pak Sauru Satu Paket Ini Adalah Rp75.000 Tapi Kalau Teman-teman Ikuti Empat Webinar Jadi Dua Dari Pak Sauru Dan Dua Dari Pak Sauru Kamu Hanya Membayar Rp25.000 Kamu Membayar Satu Pak Sauru Dan Pak Sauru Jadi Menarik Temanya Untuk Kita Bisa Tahu Lebih Tentang Hal Untuk Webinar Yang Kita Adakan Itu Pada Hari Kamis 26 November Itu Akan Membahas Tentang Sekelas Penemuan Nakhamadi Mengapa Gereja Menolak Injil Thomas Tengah 26 November Jam 7 Malam Untuk Pendaftaran Bisa Menghubungi Bitly Dialog Lintas Iman Lalu Juga Untuk Pada Hari Senin Kita Akan Membahas Tentang Dua Bapak Kami Akan Dibawakan Oleh Bapak Rahasia Kebenaran Dibalik Doa Bapak Kami Ini Pada Senin Tanggal 30 November Jadi Kamu Bisa Daftar Ke Bitly Diskusi Online Kejar TV Untuk Webinar Ini Untuk Informasi Lebih Lanjut Bisa Hubungi Sudari Di 0813 1130 5882 Oke Thank you Thank you Banget Oke Thank you Banget Buat Teman-teman Semua Yang Udah Terlibat Hari Ini Buat Pastor L Pastor Randy Chris Yang Banget Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Udah Ini adalah Hal-hal Yang mungkin Gak mudah Awalnya Tapi Kita ngerti Ujungnya Tetap Ujungnya Bahwa Setiap Hal Yang kita Tahu Ujungnya Kedatangan Anak Manusia Yaitu Yesus Kristus Yang Menyukupakan Pusat Dari Dunia Itu Sendiri Oke Thank you Banget Tinggal Depan Kita Di Facebook Live Pijar TV Dan Kita semua Kita berlima Mengucapkan Thank you Tuhan berkati Dan jangan lupa Kita mau Sama-sama Ngomong Pijar TV Salam terang Bagi Indonesia Oke Thank you Semoga Nggak Nggak jadi Pusing Gara-gara Apa yang Kita bagiin Hari ini Kita yang Pusing Aduh Jangan Pusing Oke Terima kasih Oke Itu Tunggu 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 Terima kasih telah menonton!